Belasan rumah di Jalan Selamet Riyadi 4, Kelurahan Kebon Manggis, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, hangus terbakar, pada Selasa tanggal 17 Agustus 2021 pukul 4.55. Di sebut Kasi Ops Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Timur, Gatot Sulaiman, ada 13 rumah yang terbakar di lokasi tersebut. Menurut Gatot, api berasal dari satu rumah di sekitar lokasi kejadian dan merambat kebangunan rumah lainnya. Warga yang mengetahui api membakar rumah tersebut, langsung berjibaku menjinakkan api dengan alat seadanya. Tapi, api justru semakin membesar dan membakar bangunan rumah lainnya di lokasi kejadian. Usai Gulkamrat menerima laporan, kata Gatot, langsung mengerahkan 14 unit mobil pemadam kebakaran dengan total petugas 70 orang. Dari 13 bangunan rumah yang terbakar, warga merugi sekira 1 miliar rupiah. Sebab, warga tidak dapat menyelamatkan barang yang ada di dalam rumahnya. Untuk penyebab kebakaran, dari hasil pemeriksaan sementara diduga akibat korsleting listrik dari salah satu rumah. Terima kasih telah menonton!